Intro Salam selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Selamat jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 22 November 2023 Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan melandasi kehidupan kita setiap hari Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang kami sembah dalam Kristus Yesus Terpujilah namamu pada pagi hari ini Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh berkat Kekuatan dan kesehatan terlebih nafas hidup yang Tuhan masih karuniakan Sebelum kami melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan hari ini Kami rindu membaca dan merenungkan firmanmu menjadi landasan dalam kehidupan kami hari ini Sebelum ya Tuhan, kuasai kami dengan roh kudusmu Sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu dengan baik Bersabdala Tuhan, kami siap mendengar Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Bacaan kita terambil dari Iremia pasal 30 ayat 1 sampai 11 Oleh lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji Pemulihan Israel Firman yang datang dari Tuhan kepada Iremia bunyinya Beginilah firman Tuhan ala Israel Tuliskanlah segala perkataan yang telah kupirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab Sebab sesungguhnya waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda Firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka Dan mereka akan memilikinya Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda Sungguh beginilah firman Tuhan Telah kami dengar jerit kegentaran Kedahsyatan dan tidak ada damai Cobalah tanyakan dan selidiki Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat Tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai alangkah hebatnya hari itu Tidak ada taranya Itulah waktu kesusahan bagi Yaakub Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka Dan memutuskan tali-tali pengikat mereka Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang Orang asing Mereka akan mengabdi kepada Tuhan alam mereka Dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka Maka engkau janganlah takut Hai hambaku Yaakub Dimikianlah firman Tuhan Jangan gentar hai Israel Sebab sesungguhnya Aku menyelamatkan engkau Dari tempat jauh Dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka Yaakub akan kembali Dan hidup tenang dan aman Dengan tidak ada yang mengejutkan Sebab Aku menyertai engkau demikianlah firman Tuhan Untuk menyelamatkan engkau segala bangsa yang keantaranya Engkau kuserahkan Akan ku habiskan Tetapi engkau ini tidak akan ku habiskan Aku akan menghajar engkau menurut hukum Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah Demikian firman Tuhan Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Janji Tuhan benar Lan basa teraya na kuwa Manapa tu pangaluk na puang Janji adalah utang Adalah ungkapan yang menyual janji Yang diberikan seseorang untuk dirinya Tentu ketika ada orang lain yang berjanji kepada kita Kita berharap janji tersebut ditepati Pada waktunya Akan tetapi Ada yang tidak menepati janjinya Alias janji palsu Lamba satan akuwa Sapa siluang Mungkin kita Sering menemui janji yang tak terpenuhi Bahkan mungkin juga Kita yang mengingkari janji Namun Ada satu janji yang pasti ditepati Yakni janji Tuhan Pada umatnya yang selalu Ditepati sesuai dengan waktu Tuhan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yeremia 30 berbicara tentang janji Tuhan Kepada bangsa Israel Janji ini disampaikan oleh Yeremia Ia hidup pada masa pemerintahan beberapa raja Yehuda Salah satunya yaitu Raja Yosia Pada masa pemerintahannya Bangsa Israel beribadah kepada Allah saja Sehingga Semua berhala dan ila asing dihancurkan oleh Yosia Namun sepeninggal Yosia bangkitlah raja baru yang memerintah Dan membangkitkan penyembahan berhala Yang telah dihancurkan Yosia Terjadilah kemerosotan iman dan mural bangsa Israel Tidak hanya itu Ada banyak nabi palsu yang harus dilawan Yeremia Dan kemudian Yehuda dibuang ke Babel Sebagai orang buangan mereka menderita dan sengsara Sebagai tawanan di negeri orang Tidak ada kedamaian Yang ada hanyalah jerit dan kegentaran Namun Derita dan sengsara itu pun diperhatikan oleh Tuhan Ia berjanji Melalui perantaraan Yeremia Memulihkan dan membawa umannya kembali ke tanah perjanjian Tuhan akan mengangkat mereka Mematakan kuk yang selama ini menindi mereka Dan dibebaskan dari orang-orang asing yang menawan mereka Ia menguatkan bangsa Israel dengan janjinya Bahwa Kalaupun Tuhan mengizinkan umatnya bergumul Tetapi ia akan menolong umatnya Janji Tuhan adalah Pasti Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang kami sembah Dalam Kristus Yesus Kami bersyukur Atas firmanmu Yang sudah kami dengarkan Janji Tuhan itu pasti Bagai setiap orang yang percaya Kepadamu Bahkan kepada seluruh isi dunia ini Terima kasih Tuhan Biarlah firman ini Menguatkan iman kami Untuk tetap percaya Dan bergantung kepada Tuhan Bapak Kami berdoa kepadamu Buat jemaat Tuhan Jemaat Betlehem Terakan Dan semua orang-orang yang ada di seluruh bumi ini Tuhan tuntun sertai Berdoa buat ibu pendeta Bersama majelus gereja dan pengurus-pengurus OEG Tuhan senantiasa berkati Tuhan Dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan Terlebih kami bersyukur Buat ibu pendeta yang sudah kembali dari Jerusalem Bersama rombongan dan tiba dengan selamat Berdoa buat anak-anak kekasih kami Yang menjadi kerinduan mereka Kami berdoa kepada Tuhan Buat semua jemaat-jemaat Tuhan Yang dalam pekerjaan mereka masing-masing Tuhan berkati Apapun kegiatan yang Tuhan anugerahkan Biar mereka boleh bekerja dengan baik Dan mengandalkan Tuhan Kami percaya berkat-berkat Tuhan Melalui pekerjaan yang ditekuni Boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan Bahkan menjadi saluran berkat Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan Kami berdoa kepada mu Buat para hamba-hamba Tuhan Penginjil-penginjil Dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan berkati mereka Sehingga semakin kuat Tidak ada gentar untuk menyebar Luaskan-kan firman kebenaran Pakai kami Tuhan Menjadi saksi-saksimu dimanapun kami berada Bapak kami berdoa buat bangsa dan negara kami Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Biarlah Tuhan senarai memberkati Kami berdoa bagi dunia ini Tuhan Bahkan peperangan yang terjadi Kami hanya berserah dalam tangan Tuhan Jadilah kendakmu Jadilah kerajaanmu di tengah-tengah dunia ini Bapak terima kasih Segenap kehidupan kami sepanjang hari ini Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan senantiasa memberkati kami Ini doa kami Tuhan Ungkapan syukur kami Yang kami bawa dalam Keampunan kasih anakmu Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami Ampuni kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian Perjumpaan kita Dalam renungan harian Teraja pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus kami berdoa